Welcome back to Cubicle! Gimana Cubers? Setelah kita tadi nostalgia dan nyanyi bareng soldier, seru bukan? Nah, buat melengkapi keseruan kalian, next kita akan kasih info handcraft yang lagi happening, yaitu kateristik art. Kateristik merupakan paper cutting atau seni potong kertas yang berasal dari Tiongkok. Pengerjaan kateristik ini pun bisa dibilang cukup rumit dan detail, sehingga memerlukan ketekunan yang cukup tinggi. Nah, Cubers, kira-kira siapa ya seniman kateristik pertama Indonesia? Ialah Dewi Kocu. Perempuan berusia 32 tahun ini, mengenal seni memotong kertas dari sebuah majalah fashion yang tidak sengaja ia baca. Sebelum mendalami kateristik, Dewi pun mengembangkan keahliannya ini lewat maket-maket yang ia kerjakan semasa ia berkuliah di jurusan arsitektur. Di awal tahun 2011, Dewi pun memulai bisnis kateristik. Selama 4 tahun terakhir, ia mulai menjual beberapa karyanya secara komersial. Kini, Dewi sudah membuat ratusan karya mulai dari paper cutting untuk hadiah ulang tahun, pernikahan, dan beberapa hadiah lainnya dengan pola yang beraneka ragam. Nah, Cubers, penasaran dong gimana sih caranya bikin kateristik art ini? Yuk, langsung aja kita tanya-tanya ke Dewi Kocu bersama Nino dan Nadia. Selamat pagi, Cubers. Ini adalah paper cutting. Nama keseniannya adalah kesenian paper cutting yang ditemukan di abad ke-6 di negeri Tiongkok. Lalu di Indonesia ini, karena kita lahir di Indonesia, jadi saya rasa kesenian ini kayaknya seru. Ya, kalau dikerjain di sini, perlu diperkenalkan. Perlu diperkenalkan gitu ya, perlu diperkenalkan. Pertama kali, Mbak Dewi tahu kateristik arti ini dari mana? Awalnya saya melihatnya dari ini, dari sebuah majel fashion malah. Oh ya? Dari sebuah majel fashion, waktu itu melihatnya, kok ini kayaknya lucu ya? Terus, habis itu saya coba pelajarin gimana cara buatnya ya. Gambar seperti apa yang harus saya punya untuk membuat paper cutting kayak gini. Oke, karena gambar, nggak semua gambar bisa dijadikan paper cutting. Ada nggak sih kesulitan-kesulitan dari kateristik ini? Kalau kesulitan, karena sekarang kateristik ini lebih banyak akhirnya mengerjakan sketsa wajah kayak gini. Jadi, yang paling sulit adalah gimana caranya saya bisa bikin wajah. Jadi, mirip seperti yang foto aslinya. Eh, by the way, ini kita juga harus cobain dong. Jangan cuma... Oke, nggak takut gue. Ya, coba ya. Coba, coba. Kita lihat. Sudah siap ini motif-motifnya. Aku mah yang jago nih, motifnya susah tuh, Q-Ber. Ini motif-motif namanya. Motif gue juga susah, kucing. Terus, waktu pas kayak ada orderan-orderan gitu, itu biasanya bikinnya berapa lama, Kak? Atau nggak lama ini? Biasanya, kalau misalnya untuk sketsa wajah, paling cepet itu 2 jam. Paling cepet? Untuk potongnya. Oh, untuk membuat sketsanya dulu? Iya, jadi prosesnya ada 2 kalau di paper cutting ini. Jadi, yang pertama itu gambarnya harus di-design dulu, kemudian baru dipotong. Nah, Mbak Dewi katanya juga pernah membuat sketsa wajah dari mantan presiden kita, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya. Oh iya, namanya Bu Ani juga. Dan juga, saya itu Bu Ani, terus pernah juga Sri Mulyani, Pak Ahok, dan juga Pak Anies, Pak Miranto. Dan juga banyak pemotong yang lainnya ya. Nah, berarti buat teman-teman semuanya, Q-Bers kalau misalnya pengen bikin sketsa wajah bisa juga. Bisa juga, bikin sama Mbak Dewi, sebenarnya. Gimana sih? Kalau ya sehari aja, eh 2 jam nih pemotongannya, berarti sehari tuh bisa kayak berapa pesenan gitu loh? Sehari, kalau misalnya produktif, rata-rata sih idealnya satu lah, soalnya capek juga. Ah, kalau ngomotong terus-terusan. Let Q-Bers, bahkan nggak bolong. Mudah sekali membedakan mana yang berbakat dan yang tidak berbakat ya Q-Bers. Bahkan nggak bolong. Eh, makasih loh Mbak Dewi ya, udah mau mengajari kita kateristik art ya namanya. Ini bener-bener new things banget. Ilmu baru. Ilmu baru banget buat kita dan semoga buat Q-Bers juga dapat sesuatu yang baru juga ya hari ini. Thank you banget Mbak Dewi, semoga bisa semakin memperluas. Iya, karya-karyanya. Karya-karyanya dan juga memberikan pendidikan yang lebih banyak juga buat orang-orang Indonesia supaya lebih kenal sama karya. Soalnya salah satu goalnya juga katanya supaya paper art ini dikenal sama seluruh masyarakat gitu ya. Sampai di pelosok ya, TNN ya. Sampai di pelosok. Tadi Mbak Dewi sempat menyebutkan website, website-nya tuh kemana ya Mbak Dewi? Website-nya di kateristik.com, jadi ada Instagram juga. Di sana di website juga saya disiapin free download pattern. Oke, jadi kita tinggal download terus kita bisa langsung berreaksi barang-barang karya. Oke, siap kalau gitu. Ini karyaku. Udah ya, udah lo main katernya tapi di kertas aja ya, jangan ngelain-ngelain loh. Enggak, enggak, enggak. Bahaya lo tajam. Oke, Q-Bers, abis ini kita bakal kelihatan seorang penyanyi yang image-nya tuh lekat dengan rambut keribu, kacamata hitam, dan hitam manis. Siapa dia? Stay tuned on Q-Biql. Sub indo by broth3rmax